seperti ini itu ponopo, uternak yang apa namanya ini? asyarakat ini untuk perjudulan iya lho paling enak, mungkin sebesar dulu di sini atau di sini, dok ini kan biasanya manusia yang nama sarang kiabat seperti semoro peningkron, manusia yang nambah sarang kiabat cinduk, ditumbas, dihansal hansal, okey hahaha itu sirkulasi udara terus pakan, minum itu bersih iya lah lho lho, lho saya khawatir, itu merikin itu hidup ya hidup, ngerti pak lho 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 lho, peternak merikin itu paling gelengnya ya mas paru gak pak? bahannya itu gelengnya pak lho 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 uang lho ber recipients rip lho 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 biik lho 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 ap emergency sabar ki ch는데요 Terima kasih yang sudah setia dengan channelnya Cakranu Suantara Kali ini saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber yang setia dengan channel kami Saya perkenalkan beliau adalah Bapak Siswoyo, salah satu subscriber dari Kabupaten Jeparat Jauh-jauh beliau datang ke Kabupaten Kelaten, survei ke kandang untuk mempelajari secara detail Banyak yang perlu saya sampaikan disini Beliau adalah salah satu aparatur sipil negara atau PNS Dimana beberapa tahun yang akan datang beliau akan segera pensiun Nah untuk mengisi waktu pensiun nanti beliau ingin beternak burung Ceritanya begitu Nah pada kesempatan ini beliau banyak berdiskusi dengan kami Kira-kira burung yang potensial di masa yang akan datang Atau beberapa tahun yang akan datang itu yang kira-kira masih stabil di pasaran Itu apa ya kan begitu Setelah ditarik kesimpulan Kita putuskan adalah burung jenis jala Yang memiliki potensi pasar sangat luas Burungnya juga kokoh Tidak gampang penyakitan Harganya itu standar nasional Indonesia Dan stabil Setiap bakul juga Mau menerima Tidak usah pusing-pusing gitu Yang patut kita contoh dari beliau adalah Meluangkan waktu Untuk survei Di Kabupaten Kelaten Salah satunya adalah di kandangnya Mbah Pareng Sido Wirat Salah satu buah gol kondang di Kabupaten Kelaten Pada kesempatan ini Bapak Siswoyo banyak berkonsultasi dengan Mbah Pareng Pokoknya boleh kandangnya diobrak-abrik Dijelajahi semuanya ya Semuanya boleh dijelajahi Berkonsultasi Bagaimana nanti beliau mau memulai beternakan Terus kalau produksi Hasil produksinya itu siap nampung apa tidak Bagaimana solusi penjualannya Bagaimana pola pemeliharaannya Bagaimana vitaminnya Nah bagi teman-teman yang Masih ragu-ragu Untuk terjun di dunia peternakan Jalak pada khususnya Boleh Kami persilahkan untuk berkunjung di Kabupaten Kelaten Nanti pihak admin akan mengantar Mau ternak apa Misalnya mau ternak burung jalak Monggo Kita antar ke penangkar burung jalak Mau ternak burung cocak rowo Monggo Saya antar ke peternak burung cocak rowo Mau peternak burung beranjangan Monggo Hadir nanti saya antar ke peternak burung beranjangan Mau peternak burung murai Oke kita antarkan ke peternak burung murai Jadi bagi teman-teman subscriber luar kota Yang mau berkonsultasi Mau berbincang-bincang Silahkan nanti insya Allah dari tim admin akan Derek ke panjangan Untuk bersilatu rohmi Ke peternak-peternak di Kabupaten Kelaten Desa Jimbung khususnya dan sekitarnya Kami dengan senang hati akan mengantarkan teman-teman ya Silahkan berkonsultasi langsung dengan peternaknya Berkonsultasi dengan saya Kemudian harganya juga bisa langsung tanya ke peternaknya Begitu Nanti kalau sudah Membeli kemudian konsultasi perawatan Nanti bisa langsung berkonsultasi Begitu ya Untuk lebih lengkapnya Silahkan disimak ya Nah aku di telpon bapak orang Bapak orang yang berkonsultasi Bapak orang yang berkonsultasi Gampang mengira Siapnya ada peternak Kalau kamu berkonsultasi Kalau kamu berkonsultasi Kalau kamu berkonsultasi Ternak Kalau kamu berkonsultasi Kenapa tidak mengaturan Gak main-main Jadi 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 Jika 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 oke enten satu-satu hari kembali nah oke kembali umpulan kembali peluruh umpulan selalu oke 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 ini dua hari jadi tumpah yan mungkin umur 25 hari jadi Terima kasih 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 Terima kasih